Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Rekan Akademia. Hari ini saya mau membuat video tentang mata kuliah inovasi pendidikan. Sebab pengertian inovasi, discovery, invensi, dan modernisasi. Empat istilah yang terkadang oleh mahasiswa saya sering mereka ucapkan salah atau sering mengartikannya dengan salah. Dianggapnya satu, maksudnya dalam arti sama-sama menghasilkan sesuatu yang baru. Tetapi jika kita terlahah lebih lanjut, istilah empat ini memiliki hal yang berbeda. Pada umumnya ketika orang mendengar kata inovasi yang terletak di benaknya adalah sesuatu hal yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Begitu pula ketika mendengar kata inovasi, orang cenderung mengarah pada sesuatu hal yang bersifat ilmu pengetahuan dan teknologi. Tepatkah pemikiran orang-orang tersebut? Itu pertanyaan besarnya. Nah, untuk dapat menjawab kita akan analisis masing-masing pengertian dari keempat kata tersebut. Lalu kemudian kita dapat menyimpulkan apa persamaan dan perbedaan keempat kata tersebut. Secara harfiah, saya ambil dari bukunya Ibrahim tahun 1988 yang merupakan penjabaran dari atau terjemahan dari bukunya Charles Rogers, Everett M. Rogers, di dalam buku Devotion of Innovation. Inovasi diartikan sebagai suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, katakanlah masyarakat, baik itu berupa hasil invensi atau discovery. Inovasi secara harfiah memang artinya adalah pembaruan dan perubahan. Tetapi, inovasi berdasarkan pengertian ini dapat kita lihat ini tidak hanya berada pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi dapat dianggap untuk semua bidang yang merupakan hasil penemuan. Sebagai contoh, sekelompok masyarakat di kota-kota besar barangkali sudah mengenal notebook atau tablet, tetapi bagi masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan atau di pedalaman atau di tempat-tempat terpencil belum tentu tahu apa itu tablet, apa itu smartphone, apa itu laptop, apalagi kalau di area-nya tidak ada listrik. Ketika mereka disodorkan barang itu, maka barang-barang itu bisa dianggap oleh masyarakat tentu sebagai sesuatu hal yang baru karena belum pernah diketahui sebelumnya. Sehingga, kebaruan yang ada di dalam inovasi itu bersifat relatif bagi individu atau masyarakat. Belum tentu inovasi bagi saya, benda laptop itu, tetapi inovasi bisa terjadi bagi kelompok masyarakat tertentu. Sehingga, sifat kebaruan dari inovasi itu bukan hanya sesuatu hal yang baru sama sekali, belum pernah ada sebelumnya, tetapi dapat juga bermakna sudah ada penemuannya, namun sekelompok orang yang belum mengetahuinya sama sekali, baru mengetahuinya, itu bisa dikatakan sebagai sebuah inovasi. Lalu bagaimana keberadaan inovasi? Apakah hanya dibuat untuk sekedar ada? Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu? Itu adalah hal yang sangat dirasakan ketika suatu inovasi itu akan dibuat. Inovasi lahir dari adanya masalah yang timbul, baik pada diri sendiri ataupun masyarakat. Contoh kasus, misalkan banjir, banyak di Jakarta kasus-kasus banjir ketika musim penghujan datang. Dalam menanggulangi banjir, masyarakat dan pemerintah daerah berbondong-bondong membuat suatu inovasi dalam mengatasi banjir. Nah, berbagai macam ide dan metode yang dikeluarkan untuk menanggulangi banjir, itulah yang kita namakan sebagai sebuah inovasi. Selain pengertian inovasi, kita juga mengenal istilah yang namanya invensi. Invensi adalah suatu penemuan yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia berupa benda atau hal yang ditemukan itu benar-benar sebelumnya belum ada. Kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru. Misalnya saja penemuan teori belajar, teori-teori di bidang pendidikan, terolah progresifisme, perennialisme, asensialisme, lalu kemudian teknik pembuatan barang dari plastik, mode pakaian, dan sebagainya. Tentu saja munculnya ide atau kreativitas itu berdasarkan hasil pengamatan, pengalaman dari hal-hal yang sudah ada, tetapi wujud yang ditemukannya benar-benar baru. Nah, ketika kita berbicara tentang discovery, discovery berbeda lagi dengan invensi. Kalau discovery adalah suatu penemuan sesuatu hal yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada, tetapi belum diketahui orang. Misalnya saja penemuan benua Amerika. Sebenarnya benua Amerika itu sudah lama ada, tetapi baru ditemukan oleh Columbus pada tahun 1492, maka dikatakan Columbus menemukan benua Amerika. Artinya orang Eropa yang pertama menjumpai benua Amerika. Itu yang dikatakan sebagai discovery. Sedangkan ketika kita berbicara tentang modernisasi, biasanya inovasi dengan modernisasi seringkali diartikan silih berganti secara sama. Banyak orang menganggap bahwa inovasi itu berupa modernisasi. Tidak salah juga jika diartikan seperti itu, karena kedua-duanya merupakan sebuah perubahan sosial. Modern sebagai kata asa modernisasi mengarah pada sesuatu hal yang baru, tetapi mengarah pada sesuatu hal yang lebih baik lagi atau lebih maju untuk mencapai tujuan. Misalnya komputer lebih modern daripada mesin tik. Komputer itu dinamakan sebagai modernisasi, sehingga dapat kita artikan yang namanya modernisasi itu proses perubahan sosial yang dilakukan oleh masyarakat tradisional ke masyarakat yang lebih maju atau mengarah pada masyarakat industri untuk mencapai sebuah tujuan. Dengan demikian, kita dapat simpulkan persamaan antara inovasi dan modernisasi, yaitu sama-sama merupakan perubahan sosial dan kehadirannya sama-sama untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian, perbedaannya terletak pada inovasi menekankan pada ciri adanya sesuatu yang diamati sebagai sesuatu yang baru bagi individu atau masyarakat tertentu, sedangkan modernisasi menekankan pada adanya proses perubahan dari sesuatu hal yang sifatnya tradisional ke modern sebagai ciri dari pergerakan masyarakat tradisional mengarah pada masyarakat industri atau dari yang belum maju ke yang sudah maju. Jadi dapat disimpulkan bahwa diterimanya suatu inovasi oleh suatu masyarakat sebagai tanda adanya modernisasi. Demikian penjelasan singkat saya mengenai perbedaan antara inovasi, invensi, discovery, dan modernisasi. Video ini saya ambil dari dua daftar pustaka, yaitu Ibrahim dan Saud. Semoga video yang saya buat ini berguna bagi mahasiswa mata kuliah inovasi pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.